Sebuah rumah kantor Rukan yang berada di Jalan Kemang 4 RT11 RW5 Kelurahan Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, terbakar. Bangunan yang terbakar merupakan kantor universal security yang merupakan perusahaan penyedia jasa keamanan. Dugaan sementara sumber api akibat konsleting listrik dari sebuah ruangan di rumah kantor tersebut. Peristiwa kebakaran yang terjadi di tengah-tengah komplek perumahan mewah ini sempat membuat panik warga sekitar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam musibah ini sebanyak 15 unit mobil pemadam dari suku dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat mengalami kendala saat berupaya menuju lokasi lantaran arus lalu lintas sedang padat. Namun demikian api berhasil dihinakan dalam waktu kurung dari 20 menit. Pemadam kebakaran Yang terbakar itu rumah permanen. Jadi rumah permanen itu rumah digunakan untuk kantor. Selamat menikmati.